Selamat datang di channel Sekitas Begundal Di video kali ini kita akan Pergi ke Solo Di sana ada Restorasi mobil Mobil Eropa Ya ini BMW Tapi ini khusus restorasi Khusus untuk BMW Seri E30 Milik Pak Wayan Ya ini di bengkel Wayan E30 Gerets Langsung aja yuk simak videonya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini kondisinya Bengkelnya Saya tadi memakai kebu Nah ini di depannya udah ada E30 Kita langsung masuk aja yuk Jadi pembuatannya itu Atau restorasinya di dalam sini Safe E30 Wah ini udah ada beberapa yang dikemuli Mungkin kedinginan Satu dua yang dikemuli Mungkin udah jadi atau hampir jadi kali ya Wah ini pemiliknya dengan Pak Wayan Sori Pak Wayan Ini lagi ngapain Pak? Ya biasa Ya benerin Kelistrikan E30 E30 Ini memang Untuk bengkel semuanya restorasi atau gimana sih Pak? Sebagian restorasi total Sebagian cuma 50% Restorasi Biasanya restorasi entah kelistrikan atau body repair saja Oke Kalau yang ini apa Pak? Yang sebelah sini Ini Ini kasusnya sebenarnya body repair Sama Kelistrikan nya Kacau Jadi konslet Ini sudah Sudah 75% selesai Tinggal finishing aja Oke Kalau untuk body repair Apa aja Pak yang Yang dikerjakan kemarin Lantai terutama Oh lantai ya? Lantainya keropos semua Sampai ke belakang Termasuk lantai Ini karena Mobil ini bocor Kalau ujar Oh Makanya kita pasang kembali Kita pasangin peredam Supaya ini keluhannya kan Pertama dia bocor Kedua hawa Hawa mesin itu Masuk ke dalam Jadi ada Apa Debu atau Bau bensin atau bawa apa Masuk ke dalam kabin Oke Nah ini sekarang sudah selesai Bolinya Tinggal ngerakit Oke Tapi ini bukan Restorasi Ini bukan restorasi ya Pak ya Oke Terus untuk prosesnya Biasanya Apa aja sih Pak Terus ini banyak yang Apa Mobil-mobil yang dikemuli Mungkin kedinginan apa Gimana Pak? Ini kalau yang saya Kerudungin seperti ini Rata-rata sudah tinggal finishing Oh gitu Tinggal finishing Sudah berapa persen Sudah sekitar 75% Untuk full Restorasi Oke Jadi dari Mobil hancur Mobil propos parah Sampai-sampai Kepengecatan Oke Mungkin Pak bisa Kita Jalan-jalan Boleh Pak ya Di sini ya Pak kalau untuk di sini Biasanya Yang datang untuk Apa namanya Memperbaiki Atau restorasi itu Mobil kayak apa sih Pak? Atau udah hancur? Atau kayak apa sih? Nah itu contohnya Rata-rata yang sudah Nganu Udah kayak gini ya? Seperti itu Seperti itu Seperti itu Kita bangun Nanti hasilnya Sudah kayak yang di depan tadi Yang saya kerudung tadi Oke Kalau yang seperti ini Contohnya Ini cuma Perbaikan Restorasi Apa namanya Tidak full Oke Kita ke Yang black dulu ya Pak ya Nah kayak gini Jadi Pak Wayan itu Menerima ya Model-model Udah bangkai Kayak gini Pak ya Iya Kita siap Justru Yang Yang datang Hancur seperti ini Yang kita suka Oke Karena Kenapa Pak? Lebih totalitas kita mengerjakannya Oke Lebih pure kita Apa namanya Dalam restorasinya Jadi otomatis kan kita Benar-benar Hasilnya Kita kembalikan seperti Aslinya Kayak keluar dari Pabrik gitu ya Ceritanya seperti itu Nah proses selanjutnya Seperti itu Nah nanti Kita Setelah begini Proses awalnya Nanti kesana Seperti itu contohnya Oke Nah itu Saya masih penasaran Yang ini Pak Saya boleh lihat dulu ya Pak ya Jadi ini kondisinya Ada gugupnya Ada penunggu nya Halo coy Ada penunggu nya dia Aman Selalu pancamu oke Nah jadi kondisinya kayak gini nih Sudah karatan semua ya Terus itu bolong-bolong Jadi prosesnya memang lama ya Pak ya Ya kalau seperti ini Berapa? Seperti ini rata-rata Ya antara satu tahunan lah Satu tahunan Ya Kalau mau dipercepat Sebenarnya bisa Tapi karena Mengikut antrian ya Kita harus sabar Oke Biasanya Ini udah nongrok disini Untuk kendaraan Setelah ini diapakan Pak Kemudian Kemudian ini Larinya ke body repair Body repair Boleh kesana Pak Kayak apa sih Pak? Nah Nah ini juga ada ini Ini Gagal perut Gagal katanya Gagal dari bengkel lain Terus kita harus mengulang Ya Tapi banyak juga ya Pak Yang masuk dari bengkel lain Yang mungkin ownernya gak suka Atau kurang serak Habis itu Terus dibawa kesini Saya sih pada prinsipnya Kurang tahu Sejarahnya dia disana Intinya dia datang kesini Pak Tolong di Bedulin lagi Oh gitu ya Nah Mungkin kurang mantep kali ya Kurang mantep kali Ini Proses yang Berikutnya Nah kayak gini Ini berarti ya Total ya Pak Di Setelah Lalu kan kita Bikin seperti ini dulu Dari yang karat tadi Prosesnya masuk Kita buat seperti ini dulu Nanti Kita gundulin dia semua Plat-plat yang rusak Kita ganti Sasisnya kita ganti juga Ini kan sasisnya kita ganti juga Oh itu Sasis keropos Sasis atau gimana Pak Hancur Oh hancur Sasisnya sudah Apa namanya putus Rata-rata Biasanya kenapa Pak Ya usia Faktor usia kan sudah Mobil tahun 90-an ke bawah 90 kan otomatis Resiko karat Sangat rentan ya Oke Nah Seperti itu nanti Proses berikutnya Lari ke sana Kita Ini kan sudah masuk ke Perbaikan bodi Kemudian kita proses ke epoksi Nah Nah ini Sini ya Pak ya Ya Ini body kit ini Mas Body kit ya Ya ini body kit Nah ini body kit Yang akan kita Cek Nah nanti setelah dari sana Disini dibongkari semua Mau dilihat yang Anu apa ya Yang kropos-kropos ya Kropos Nanti mobil ini kita Proses Masuk ke Proses namanya Kita guling Kita guling Wah aduh Ada kambingnya gak Pak Ada kambingnya Yang jadi kambing itu E30 E30 Namanya E30 Kambing guling Oke Kalau yang ini Pak Yang sebelahnya ini Ini proses Akan kita bongkar Seperti itu nanti Ini juga kasusnya Seperti itu Ini Ini tidak begitu parah Ini kategorinya Masih Masih baik Ini kenapa Pak Ketelakaan atau Mobilnya hancur Apa Kropos Kropos Itu di bagian Bawah Bagian lantai Sasis Rata-rata seperti itu Bodinya Masuknya ke body Kemudian perbaikan Mesinnya juga sudah Kurang enak Nah ini kita restorasi nanti Oke Nah prosesnya setelah ini Setelah ini Setelah ini Dua ini Terus ke sana Pak ya Iya Ini yang mobil Sudah Ini bekas Kecelakaan Kita tarik lagi Oh berarti Masuk ya Untuk body ya Ini Nah ini Masuk ini Ambles ini Ini masuk Ini masuk Ini Jadi kayak gini Bengkoknya Jadi mobilnya Melesek Yang kalah yang sebelah kiri Ini harus Ini harus kita tarik dulu Kalau Dan ini Sasisnya juga sudah Rusak Perlu diganti lagi ya Perlu diganti Sasis kita lepas dulu Kemudian kita Kita ukur Secara diagonal Berapa ukurannya Sesuai dengan ukuran Nasrinya Kita kan punya ukuran Dari BW sendiri Oh gitu Kita punya ukurannya Nah Itu yang kita jadikan Acuan Oh Berarti untuk Semuanya Ada acuan gambarnya Ada acuan gambarnya Sesuai dengan Pabriana E30 Oke Seperti skema Nah itu skemanya Nah ini Namanya kita Kambing guling tadi Oke Nah ini diapakan ini pak Ini kita guling Nah kita ganti Sasis seperti ini Lantainya Ini kita Buat seperti ini Berarti ini Ini di pelingkut Apa di apa pak Ini di pelingkut Kita bersihkan dulu Pelingkut Kemudian hammer tone Nah proses yang berikutnya Sampai kita cat Kita clear juga Oh Ini prosesnya Body repair sudah selesai Tinggal masuk ke Proses pengecatan Ini body repair yang kita Guling tadi Bisa ini Sampai kalau posisi Seperti ini kan Kita kerjanya enak Iya Jadi di bawah juga kan Lebih Maksimal ya Lebih detail Lebih detail Betul Termasuk sudah Ganti sasis Ganti list plank Ganti lantai Dan detailnya Kita pakai ini Ini juga kita Bikin Karena bawaan Dari aslinya Pasti ada ini Pasti ada ini Ini untuk dudukan dongkrak Oh Sama dengan yang di bawah ini Dudukan dongkrak Oh Ya untuk pegangan dongkrak itu Ini Nah ini matnya juga Tidak boleh hilang Oke Matnya ini tidak boleh hilang Matnya ini juga tidak boleh hilang Ini konsep Dasarnya dia seperti itu Oke Nah ini di bagian samping Kalau mau lihat bagian di dalamnya Mesin Ruang mesin kan disini Kita ke depan Ini ruang mesin yang Akan kita ini baru Proses warna dasar dulu Ini? Iya Oke Karena Ini warna dasar ini Iya masih warna dasar ini Nah kemarin ini kan Hancur Kropos kena aki Ini kita ganti akinya Apa dudukan rumahnya aki kita bikin Terus ini juga hancur Kita bikinkan Kita dudukannya kita bikinkan ini semua Nah termasuk ini kita buat Pembuangan air Karena apa? Penyakitnya air 30 Air masuk ke dalam kabin Oh itu ciri khas pasti ya? Ciri khas Karena usia Karena di Indonesia kan Curah hujannya cukup lumayan Oh Daripada kalau di luar Di daerah asalnya Dia kan tidak sebanyak di Indonesia Oh Ini pembuangan air ekstra Saya bikinkan Supaya tidak Meluber ke kabin Salah ya Nah itu Prosesnya seperti ini Kita sudah Sampai dimiringin gini Terus ini mungkin ada Tambahan untuk Sandrofa apa-apa ini Pak? Ini Sebenarnya Custom ya Jadi Kalau aslinya E30 sebenarnya ada Tapi bahannya tidak Bukan kaca Tapi plus Tapi ini Yang punya mobil Request Dia bawa sendiri bahan Untuk kita pasangkan disini Oke Jadi ini buatan dipotong sendiri Pak ya? Potong sendiri Bikinan sendiri Nah itu Nah ini kita lihat kondisi untuk di bagian darahnya Kayak gini Jadi semua dipotok total Kalau yang ada Apa namanya Karat-karat Langsung dihajar ya Pak ya? Langsung kita ganti satu panel lantai Mas Oh satu panel lantai? Kita kalau kropos walaupun satu jenggal Kita ganti satu panel lantai Tidak main tempel Kita bikin Lantai kita bikin sendiri Kita bikin Kita tatah manual Sesuai dengan? Ukuran Ukuran Pertama sesuai dengan ukuran Gambar Tahunnya Pokoknya ini yang 30 tahun 91 Gambarnya seperti Lantainya Nantinya seperti ini Nanti kalau tahun 89 Sudah berbeda lagi Oh oke Gambarnya Nah kayak gini nih Untuk kondisinya Saya tuh penasaran Ini kan kambing buling ya Di bawahnya itu kayak apa Nah kayak gini nih Di bawahnya Ini juga di cat semua ya Pak ya? Iya ini pelingkut Ini pelingkut Oh ini berikut ya bawahnya? Pelingkut dan Setelah pelingkut kita hamerton Itu penasaran Pak Yang di sana itu ada yang Apa namanya? Lampu kotak itu Pak? Oh itu Itu mobil Itu E30 Agak aneh itu Iya Makanya itu Itu kan jarang juga Pak ya? Iya Itu Setahu saya tidak Tidak banyak yang Apa Tidak banyak penyukannya Tapi Kebetulan kok saya Kok saya Nyimpen gitu loh Oh milik sendiri berarti ya? Iya Boleh lihat Pak? Oh iya memang enggak Ini Tapi Chatnya kurang bagus ya Karena punya sendiri Punya Punya Yang kita bagusin Punya user Oke Tapi ini belum selesai Ini Tapi ini sudah di cat Pak? Atau gimana? Sudah ini sudah di cat Cuman tinggal masang Exterior yang lainnya Sama interiornya Oh Tapi kita mendahulukan Punya User pasti ya Punya kita sendiri Malah Nongkrongnya terlalu lama Malah biarin saja Sambil lalu saja Ngerjakannya Iya Mulai gini Ini tahun 91 Ya 91 Nah Kalau Setelah Kita keliling tadi kan Ini yang di kemuli ini Boleh lihat enggak sih Pak? Oh gitu Ada Kemuliran apa-apa nya Sudah Sudah berapa persen kah? Nah ini Ini sebenarnya sudah Sudah Raja pengen dilihat nih Ini pasti Lunyuh banget ini Ini belum dipoles ini Om Oh belum dipoles ini? Belum dipoles Belum di anu Ini baru Habis ngecat Ini baru mau dipoles Ini kan sudah mulai di aplas dulu Habis itu kita poles lagi Oke Nah prosesnya seperti itu Oh Kalau yang sudah dipoles Sebelah depan sana Oh boleh ke sana Pak? Iya Ini yang sudah di Ini belum Ini sudah Ini belum dipoles juga Iya Cuman kotor berjebun Tapi ini sudah selesai Tinggal pasang Oh ini sudah Sudah selesai ya? Sudah Tinggal Nganu eksteriornya aja ini Tinggal eksteriornya Jadi ini Sama interiornya Kalau ini total ya Pak? Ini Total Tapi apa? Tidak total Hanya 75% restorasinya Jadi body repair Sama Pengecatan Pengecatan Jadi untuk Mesin enggak ya? Mesin sama kelistrikan Kita tidak Mengerjakan Kalau yang kayak gini Butuh proses berapa lama? Ini Kalau ini tidak lama sih Paling 6 bulan Oh Paling lama 6 bulan Rata-rata sih Tidak sampai 6 bulan Paling paling lama 6 bulan Karena Lamanya dia tuh disini Hanya karena Antrian Kita estafet Mengerjakannya Tidak bisa Pure satu tempat Tapi Karena banyak yang sudah Ada 5 mobil yang sudah Mau finishing Ya kita punya Punya Apa namanya Estafet Habis ini Kesana lagi satunya Pindah lagi Oke Jadi biar semua Kepegang Kepegang Nah ini yang sudah Sudah dipoles Sudah dipoles Dipoles Tapi baru satu kali Oh Tapi belum Belum diingan loh Belum dikoteng loh ini Kalau ini menggunakan catnya apa sih pak? Yang digunakan disini? Wah kalau saya menyebut merek Kayaknya jadi promosi Adalah merek yang Kategorinya Untuk E30 Standarnya dia Oh standarnya pabrikan ya? Ya pabrikannya dia Ya sebenarnya kalau pabrikan E30 kan Standarnya merek yang gambar Burung 2 itu loh Ya Tapi saya tidak menyebut mereknya Oke Nah tuh Ini Ini untuk Untuk clear nya kita pakai Diamond Diamond Ya ini Kita rata-rata pakai 6 lapis 6 lapis untuk clear nya saja ya? Kalau untuk cat nya? Cat nya cukup 2 lapis Cukup 2 lapis ya? Ya tapi kita pakai Ini full crock Oh full crock Ya ini full crock Oke Nah ini kita lihat Ini tinggal memasang Anul pak ya? Yang depan ya? Grill Grill sama lampu Ya ini Ini tinggal finishing racket exteriornya Oke Sama bampernya Oh iya bampernya juga belum Ini kita lihat ke samping Di sini juga list nya sudah terpasang ya pak Ini pak ya? Ya sudah terpasang Tinggal nyetel Lurus sama enggak nya nanti Sama nanti Nyetel nut Bintu Apa sebagainya itu loh Untuk mesin nya kayak apa sih pak? Oh iya Ini mesin nya sebenarnya masih proses Baru saja dinaikkan Masuk ke ruang mesin Jadi masih belum lengkap Oke Jadi seperti ini Ini bukan aslinya Ini akan harus Harus saya ganti Oh gitu Ya karena ini Pemiliknya mobil yang lama ini Bukan asli bawaan M10 Jadi ini harus diganti Kembalikan ke M10 Nah seperti ini Dinding-dinding ini kan sudah selesai semua Dinding-dinding Oh yang ini ya? Ruang aki ini sudah selesai Ini masih Ini masih kotor Ini harus dibersihkan Baut-baut ini juga harus dibersihkan Nah biasanya kayak apa pak? Tadi apa namanya? Eee Di Kom dulu Iya Ini Ini di Nanti bautnya kita lepas Kita remover dulu Habis itu kita Kita penuhnya kita sikat pakai thinner Hmm Nanti kembalikan warna original Apa? Warna naturalnya Baut ini Termasuk detail Hmm Terus seperti ini Ini kotor Nanti kita harus bersihkan semua Pembuangan air kita buat sendiri nih Ini ada pipa pembuangan ekstra Oh ini Ini ada pembuangan ekstra Ini ekstra Nah karena apa? E30 itu sering bocor Dari sini masuk Haa Masuk ke dalam Tapi kita buat Pembuangan ekstra di sini Hmm Karena curah hujan Indonesia lumayan Lumayan dibanding Agar asal ya Ya Boleh lihat apa ini pak? Ya ini Dalamnya seperti ini Dalamnya seperti ini Dalamnya ini proses Proses Cabling Apa? Wiring body Hmm Miring body belum Selesai ini Nah kayak gini ini Berarti interiornya masih berantakan Masih berantakan Karena masih proses ya Ya ini masih proses Sudah Sudah waktu juga kita Karena antriannya seperti ini Jadwalnya Kita jadwal ini Oh iya disitu Nah ini jadwalnya Tapi saya bingung loh pak Lihat ini Nah ini jadwalnya Selasa pagi satu siang Ini ngerjakan Senin pagi Hmm Begitu siang Kita pindah mobil sebelahnya Oh gitu Ini selasa pagi Hahaha Ini Senin pagi tuh Ini Senin siang Oke Ini Oh iya Senin siang sama selasa pagi Ini selasa pagi Nanti yang Sebelah sana lagi Apa namanya Selasa pagi Terus Rebu Apa selasa siang Kenapa harus gitu Supaya semua Tertangani Oh Supaya semua juga butuh Ditangani Hmm Ya kalau dia bilang Kok mobilku nggak dikerjakan Ya kita jadwal seperti ini Supaya apa Kita tidak fokus satu tempat Kalau kita fokus satu tempat Nah yang lain nggak Nggak Kepegang nanti Oke Jadi intinya Kita bekerja ini semua Yang sudah plastik ini semua sudah Proses Finishing Oke Nah kayak gini Kalau ini kayak gini Ini listnya juga udah Terpasang Tinggal Ngerapin pasang ini Ngerapin-ngerapin itu Notop baut ini tok Hmm Ini juga kelistrikanya tinggal dikit Ya Terus ini kenapa Pak Jendengan Lebih fokus ke Apa namanya E30 ini Kenapa nggak yang lainnya PMB yang lainnya Saya kebetulan Pertama hobi sama E30 Apa yang menarik menurut Jendengan Eee Apa ya Feel aja ya Heee Feel aja di E30 Saya suka sekali disitu Karena apa ya Kalau untuk seri lain kayaknya Ya cuman sekedaran Tapi kalau di E30 kok Rasanya Rasanya Banyak tantangan disitu Hmm Dan mobil ini Kesan klasiknya tuh Aneh gitu loh Hmm Atau mungkin Jendengan dulu Ada mungkin sesuatu ya Membikin Jendengan sampai tertarik saat ini Atau kenangan dululah Ya Kalau E30 Kenangan saya dulu itu ya itu Eee Ketika Punya E30 Pertama kali Hmm Itu kondisi mobil mati Hmm Pelan-pelan Tak uprek sendiri Tak uprek sendiri Eee Lama-lama kok bisa hidup Nah saya penasaran Apa sih yang menjadikan kok Mobil bermerek ini Di saat Di tahun itu Di era Sembilan puluh sampai dua ribu Itu kok orang di Ke E30 Tidak ada ketertarikan Hmm Tapi saya penasaran Kenapa orang tidak tertarik Padahal ini mobil bukan mobil Sembarangan lah ya Sembarangan Mobil kategorinya mobil Mewah Mewah Mobil punya merek yang tidak Tidak sekelas Mobil yang Ecek-ecek kan gitu Iya Nah Itulah tertantang saya Hmm Jadi saya ingin Mencoba Apa sih yang menjadi kesulitan mereka kok Banyak bengkel mengatakan Boros Mengatakan Sperpatnya mahal Pajaknya mahal Semuanya kok Setelah saya Dalami bener Tidak begitu sulit sebenarnya kok Oke Untuk E30 Merestorasi ini Kira-kira Mungkin banyak yang ditanyakan Untuk rangenya Berapa sih pak Biaya untuk Biaya untuk Apa namanya Restorasi ini sih Kalau untuk masalah biaya Itu kan relatif Iya Tergantung si pemilik Betul Kita punya moto begini Dana mengikuti selera Atau selera mengikuti dana Hmm Nah sekarang kadang konsumen itu Apa yang dia butuhkan Hmm Makanya dia Keluhannya cuma di Lantainya rusak semua Hmm Mintanya itu dulu Ya rata-rata ya kita kerjakan itu dulu aja Oke Kemudian Rata Kalau sudah selesai itu Biasanya customer itu Pemilik itu penasaran Wah kok sudah bagus gini Kenapa kok chatnya nggak dibenerin sekalian Hmm Biasanya Merempet kesana Iya Sampai akhirnya Pada akhirnya total restorasi Karena pak Melihat hasil yang sudah Selesai di depannya Yang yang sudah finishing Hmm Ternyata mereka penasaran dengan hasil Mobil saya kalau dibangun seperti itu bagaimana Hmm Akhirnya ya tidak terasa Dari ring biaya cuman Dari 10 juta Bisa naik jadi 30 Karena pak Meremen tadi Jadi merembet Keinginannya dia tuh merembet Kebetulan pak saya ada dana ini Nganunya tolong dibetuhin dah sekalian Nah itu Karena sistem pembayaran kita kan Tidak terlalu membebani orang Dalam arti begini Oh kamu punya uang berapa 2 juta setengah Yaudah untuk Ngerjakan panel ini dulu Hmm Kamu punya uang 3 juta yaudah Kita kerjakan panel ini dulu Hmm Nah jadi otomatis dia Setiap 1 bulan sekali bisa Atau 2 minggu sekali dia Pak aku punya uang segini Untuk memperbaiki apa ya Jadi mereka Merasa tidak terbebani Oh bisa ya seperti itu ya Bisa kita menggunakan Metode seperti itu Karena apa Ya Kalau mengikuti Harus di press dengan biaya tinggi Kan tidak semua orang siap Betul Berarti resenya dari berapa pak tadi? 10 juta 10 juta Sampai 30 Bahkan nanti kalau sempat Bisa total begitu Tergantung kalau Dia seleranya sampai Pengen original Orisinal Kemudian lari Itu bisa pak? Bisa Sampai pokoknya harus body kitnya Park number Kemudian Joknya dikembalikan ke original Blue Drew Ya nanti pasti ringnya bisa Sampai berapa itu pak? Bisa sampai seratusan Ratusan juta ya Ya itu Itu memang diambil dari Jerman gitu pak? Atau masih di Indonesia masih ada sih? Sementara kalau masih bisa dicari di lokal Ya kita cari lokal Kan banyak teman-teman Kadang kita ambil di kampakan Yang masih bagus kan banyak Iya Ya kita ambil dari sana Kan karena Mengingat biaya juga harus ditekan Konsumen juga minta Pak kalau bisa yang jangan mahal-mahal Tapi dapat bagus Itu mindset orang kita Ya betul Ape yang murah Ya itu yang kita terapkan Tapi kalau tidak ada Biar dia juga kadang Si pemilik mobil beli sendiri Hmm Dibawa ke sini ya? Ya dia belanja sendiri Entah di luar nek Dia bawa sendiri Jadi kita suruh pasang Oke Nah itu Sesuai selera dia Betul Jangan lupa komen, like, dan subscribe Sekitar sebagian dalam diri Dan bye-bye